Intro Wisata Gunung Mas Destinasi Wisata Bekas Tambang Batu Kapur ini berada di Desa Tugu, Kejamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Di tempat ini berdiri sejumlah bangunan menyerupai rumah yang terbuat dari kayu serta bermotif perpaduan Jawa dan Cina. Warna merah menjadi ciri khas setiap bangunan. Intro Keunikan sejumlah bangunan di wisata Gunung Mas ini ternyata membawa keindahan tersendiri. Para pengunjung menjadikan bangunan-bangunan yang ada sebagai latar belakang untuk bersuah foto. Intro Bangunan yang berdiri di bekas tambang kapur ini awalnya merupakan rumah singgah. Pemilik wisata Gunung Mas bersama keluarga menjadikan bangunan tersebut sebagai tempat istirahat selama berkunjung satu minggu sekali. Namun lama-kelamaan rumah singgah itu banyak dikunjungi warga sehingga pemilik wisata berinisiatif mengembangkan wisata dengan membangun beberapa sarana dan prasarana. Hal ini tidak lain untuk memberi kenyamanan bagi pengunjung. Sebenarnya dulu, dulu itu bukan tempat wisata, hanya rumah-rumah singgah, rumah untuk main-main. Terus banyak teman, temannya sini, terus tertarik untuk sini. Terus habis itu rame ibu ya? Kalau minggu dulu ya. Kalau minggu dulu ya. Perpaduan antara bukit kapur serta bangunan berarsitektur Jawa dan Cina di wisata Gunung Mas ini menjadikan pemandangan cukup menarik bagi pengunjung. Rata-rata pengunjung menghabiskan waktunya hanya untuk bersuah foto. Lokasi ini juga kerap sebagai sarana berkumpul para komunitas pecinta hewan peliharaan. Tentu, keberadaan mereka cukup membawa dampak positif bagi pengunjung sebagai hiburan. Kemandangannya bagus untuk berfoto-foto. Tempatnya juga nyaman. Banyak rumah-rumahan. Ada gunung kapur. Terus? Terus banyak hewan. Sudah berapa kali ke sini? Baru pertama kali ini. Di wisata Gunung Mas ini, pengunjung hanya membayar uang jasa parkir kendaraan. Pengelola wisata mematok tarif 30 sampai 50 ribu rupiah untuk kendaraan roda 4 dan 10 ribu rupiah untuk roda 2. Ahmad Zain Nuri, Sulkif Desakarya, CTV. Terima kasih.